Guna menjaga keamanan dan ketertiban jelang pemilu dan upaya meningkatkan mutu penata kelolaan dana desa, pemerintah Kabupaten Merangin bersama para kepala desa, BPD, dan instansi terkait melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh kepala desa dan badan pemberdayaan desa. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Aula Utama Kantor Bupati tersebut, berbagai permasalahan dibahas, seperti perencanaan dana desa, penggunaan, pemerataan, serta penata kelolaan dana desa, dan penunjang pembangunan desa lainnya. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan, melalui momentum rekor tersebut, diharapkan penerapan dan pelaksanaan pembangunan di desa semakin jelas dan terarah, agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, terutama di desa-desa terpencil. Selain itu, Bupati meminta para kepala desa, BPD, dan perangkatnya menghadapi teman politik untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, mengingat ujung tombak perdamaian, terutama saat pilek dan pilpres adalah desa. Kita ingin menegaskan kepada dua desa, agar tidak terlibat dalam politik praktis. Mereka harus netral dalam, di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, mereka menjaga kondusivitas desa mereka masing-masing. Yang ketiga, kita akan meluncurkan dana desa tahap pertama, ya, kemarin ini. Akhir-akhir ini, pengkap merangin intent melakukan rapat koordinasi dengan para kepala desa. Ini dilakukan menurut Bupati, selain menyikapi dan memperlurus persoalan di tengah desa, pengkap juga memberi pembimbingan dan pandangan dalam penata kelolaan dana desa, agar tidak salah dalam penggunaan. Dari merangin, tim liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!